Meski sudah dijatuhi fonis hukuman mati, Ferdi Sambo masih bisa lolos dari jeratan hukuman tersebut. Baru-baru ini, sebagian besar mata warganet tertuju kepada kasus yang melibatkan Ferdi Sambo dengan sang istri. Kasus Ferdi Sambo itu sudah berjalan lama di persidangan. Namun, baru-baru ini baru dibacakan fonis terhadap mantan jenderal polisi tersebut. Lantas, hal apa yang bisa membebaskan suami putri Candrawati meski sudah dijatuhi hukuman mati? Simak selengkapnya. Bukan rahasia umum lagi, dugaan kasus pembunuhan berencana yang menyeret salah satu mantan jenderal polisi sudah banyak diketahui masyarakat. Kematian salah satu ajudannya, juga menyeret beberapa petinggi kepolisian yang diduga membantu Ferdi Sambo dalam melancarkan aksinya. Atas tindakannya, suami putri Candrawati tersebut dijatuhi hukuman mati. Namun hak itu bisa batal jika lakukan ini. Selaras dengan fonis Sambo, Hotman Paris dalam sebuah video menyebut jika hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi, dan masih bisa berpotensi batal, seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati gak langsung dihukum mati harus dikasih kesempatan 10 tahun, kata Hotman. Kesempatan 10 tahun? Apakah dia berkelakuan baik? Lanjut Hotman Paris. Sosok pengacara itu, menyebut bahwa seorang terdakwa yang difonis hukuman mati masih bisa lolos. Hal itu didapat jika seorang terdakwa mendapat surat kelakuan baik dari kepala lapas di penjara. Maka tak heran, jika Hotman Paris menyebut bahwa surat keterangan baik akan sangat diperebutkan bagi terdakwa yang sudah difonis mati. Ya, nanti bakalan mahal surat kelakuan baik oleh kepala lapas penjara, daripada dihukum mati hu. Orang berapapun pasti mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat kelakuan baik dari lapas penjara. Tambah Hotman. Dengan aturan KUHP pasal 100 ayat 4 terbaru, memungkinkan seorang terdakwa yang dihukum mati bisa batal. Sama seperti halnya fonis yang menimpa Ferdi Sambo. Maka bukan tidak mungkin, jika Ferdi Sambo mendapat surat keterangan dari kepala lapas saat di penjara, ia berpotensi bisa bebas dari hukuman mati. Aturan KUHP terbaru itu membuat Hotman makin kebingungan. Karena hal itu berpotensi bisa dimainkan oleh Oknum tak bertanggung jawab. Jadi apa artinya gitu lho? Sudah persidangan? Sudah difonis hukuman mati? Tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun apakah mental ini berubah menjadi kelakuan baik? Sambungnya? Ya, di penjara yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat kelakuan baik bakalan menjadi surat paling...